Halo Sobat, kembali lagi di video ini bersama saya Wahyu Sejati sebagai pembicara di channel ini Dimana kali ini kita akan membahas lagi mengenai sosok Ratu Adil Dimana di video ini akan bertema ketika Ratu Adil tak sengaja melihat bintangnya Bintang adalah sosok pribadi yang menjadi masa lalu Ratu Adil Dan bintang sendiri menjadi masa lalu yang indah di hidup Ratu Adil Semoga bintang sendiri juga merasakan hal yang sama Dimana suatu ketika tak sengaja saat Ratu Adil duduk-duduk bermain hape tak sengaja Ratu Adil itu melihat bintang itu berjalan di hadapannya Berjalan di depannya Dimana bintang itu bersama seorang wanita bersama seorang gadis Lalu Ratu Adil melihat bintang Ratu Adil memastikan kalau itu memang benar-benar bintang yang pernah masuk di dalam hidup Ratu Adil Ratu Adil itu benar-benar memastikan apakah ini benar-benar bintang yang dulu pernah hadir di hidupku Untung saja bintang itu sendiri Untung saja bintang itu sendiri tidak melihat kehadiran Ratu Adil Karena bintang sibuk menghadap ke depan Dan Ratu Adil melihat dari samping dan agak ke depan Ternyata itu benar-benar bintang Benar-benar bintang yang pernah masuk di hidup Ratu Adil Dimana saat Ratu Adil melihat bintang Ratu Adil tidak memanggil bintang Ataupun tidak memanggil bi Ataupun tidak mengampirinya Ratu Adil tidak mengampiri bintang Dikarenakan apa? Mungkin karena bintang bersama seorang wanita Kalau nanti Ratu Adil mengampiri bintang Datang ke tempat bintang Nanti wanita itu akan tahu bahwasannya Bintang dan Ratu Adil itu pernah Pernah menjalin hubungan yang baik Entah teman baik Entah sahabat baik Pernah menjalin hubungan baik Tapi untung saja Bintang saat itu tidak melihat Ratu Adil Karena bintang fokus menghadap ke depan Apalagi saat Ratu Adil melihat bintang Bintang itu sedang naik sepeda motor Ya walaupun sepeda motornya metik ya Oke kita lanjut ya Lalu anehnya ketika Ratu Adil itu melihat bintang Bersama seorang wanita Bersama seorang gadis itu Ratu Adil itu tidak cemburu Ratu Adil tidak cemburu Ratu Adil tidak gimana-gimana Tapi Ratu Adil itu tersenyum Tertawa Di dalam hatinya Ratu Adil Dia itu tertawa loh Sambil di hatinya Ratu Adil itu berkata Berkata-kata loh Ternyata seleranya Mas Bintang itu rendah Buruk Dan payah Sudah dia ajak wanita itu Dengan posturnya yang payah Wajahnya yang buruk lah Ratu Adil itu tersenyum dan tertawa Sambil mengatak-ngatai Mas Bintang Ternyata Mas Bintang itu seleranya kayak gitu Seleranya Mas Bintang itu ternyata itu Buruk, payah, dan rendah Walaupun Ratu Adil sedikit mengecek seleranya Mas Bintang yang ternyata itu jauh sekali Jauh sekali ke bawah maksudnya Ya Ratu Adil itu juga selalu mendoakan lah Ratu Adil selalu mendoakan yang terbaik buat Mas Bintang Semoga wanita yang bersama Mas Bintang itu Gadis yang bersama Mas Bintang itu sebagai pengganti Ratu Adil Di hidup Mas Bintang Karena Ratu Adil yakin Mas Bintang pasti memilih orang yang terbaik di hidupnya Dimana Ratu Adil itu selalu mendoakan yang terbaik buat Mas Bintang Semoga Mas Bintang bisa sukses Apa mungkin Mas Bintang mau sampai tua itu kerja sama orang terus Apa Mas Bintang mau sampai tua penghasilannya segitu-gitu terus Apa Mas Bintang gak mau penghasilannya itu selalu bertambah Maka dari itu Ratu Adil selalu mendoakan yang terbaik buat Mas Bintang Satu hal yang membuat Ratu Adil tidak ingin menghampiri Mas Bintang Atau tidak ingin datang ke tempat Mas Bintang itu karena apa Satu hal yang pasti Karena Ratu Adil tidak ingin diketahui bahwasannya Ratu Adil itu memang tidak berubah Ratu Adil itu gak ingin Orang-orang itu tahu kalau dia itu sebenarnya gak berubah Dia itu sama seperti dulu Yang Ratu Adil takutkan ketika benar-benar Ratu Adil menghampiri Mas Bintang Atau bertemu Mas Bintang Yang Ratu Adil takutkan itu Kalau Mas Bintang masuk lagi ke dalam hidup Ratu Adil Kalau Bintang masuk lagi ke dalam hidup Ratu Adil Dan Bintang membuat hati Ratu Adil itu nyaman lagi Yang Ratu Adil takutkan itu apa Ratu Adil takutkan kalau Ratu Adil itu sebenarnya masih sayang kepada Bintang Kenapa Ratu Adil gak berani langsung bertemu dengan Bintang Karena yang Ratu Adil takutkan Kalau sebenarnya di dalam hati Ratu Adil rasa sayang kepada Mas Bintang itu masih Maka dari itu Ratu Adil cukup tahu saja Cukup tahu tentang Mas Bintang Oh Mas Bintang perkembangannya seperti ini Oh Mas Bintang itu sudah menikah atau belum Oh Mas Bintang itu pacarnya seperti ini kayak gini Ya sebatas tahu saja lah Ya yang Ratu Adil takutkan itu kayak gitu Kalau nanti Mas Bintang masuk ke dalam hidup Ratu Adil lagi Apalagi Ratu Adil itu yakin Mas Bintang itu setidaknya sedikitnya sudah tahu tentang Ratu Adil Apalagi kalau Mas Bintang tahu Ratu Adil tidak berubah Maka dari itu Ratu Adil itu sebatas mantau saja lah Sebatas tahu lah Oh ternyata kayak gitu Ternyata seleranya Mas Bintang itu payah, buruk, rendah Dia tuh seleranya ternyata jauh di bawah rata-rata Ya namanya seorang laki-laki itu biasanya pasti cari wanita cantik, seksi Wanita yang hatinya baik, bersih Wanita yang tulus dan lain sebagainya ya Tapi kok kali ini waktu Ratu Adil itu melihat Mas Bintang kok Yang di bawah itu seleranya kok jelek ya Udah badannya agak gemuk Badannya agak gemuk walaupun dia berijab Badannya agak gemuk mukanya jelek Ya gitu lah Pokoknya seleranya kok rendah gitu ya Seleranya lebih rendah Padahal Ratu Adil itu berdoa kepada Mas Bintang Semoga Mas Bintang itu mendapatkan seorang wanita Yang jauh seleranya lebih tinggi daripada Ratu Adil Jauh lebih baik daripada Ratu Adil Jauh lebih seksi daripada Ratu Adil Jauh lebih cantik dan bersih daripada Ratu Adil gitu Ternyata yang Mas Bintang bawa di hadapan Ratu Adil Yang Ratu Adil ketahu itu Ternyata seleranya Mas Bintang jauh lebih buruk daripada yang dahulu Kalau dahulu kala Mas Bintang pernah berhubungan dengan Ratu Adil Mas Bintang pernah merasakan hidup bersama Ratu Adil setidaknya Walaupun hanya berbulan-bulan hidup bersama Ratu Adil Setidaknya itu Mas Bintang tahu Oh Ratu Adil itu tipe orang seperti apa gitu Setidaknya Mas Bintang itu tahu ya Ratu Adil itu tipe orang seperti apa gitu Tapi yang dilihat Ratu Adil ternyata Seleranya Mas Bintang itu menurun jauh Karena Ratu Adil lihat wanita yang dibawa Mas Bintang itu Jauh lebih jelek daripada Ratu Adil Bahkan wanita yang dibawa Mas Bintang itu Jauh badinya itu lebih melar daripada Ratu Adil Ya walaupun sekarang Ratu Adil badannya agak ngisi Bukan berarti Ratu Adil gendut ya Tapi Ratu Adil itu memel Iban yang memel itu apa ya Badinya itu gak kurus tapi gak gendut gitu Pas gitu loh Dibilang kurus ya gak kurus Dibilang gendut ya gak gendut Pas gitu Ya semoga saja seleranya Mas Bintang Kalau memang seperti itu seleranya Mas Bintang Semoga Mas Bintang bahagia dengan selera Mas Bintang Mas Bintang bisa menikah dan menikmati rumah tangga yang nikmat Dan jangan lupa untuk Mas Bintang selalu ibadah ya Jangan lupa buat Mas Bintang untuk selalu sholat Karena agamanya Mas Bintang kan Islam Semoga Mas Bintang rajin sholat Rajin ibadah Rajin berdoa Rajin zikir Dan mengikuti komunitas-komunitas agama yang baik Jangan berlebihan di dalam agama Tetapi jalankanlah agama seperti apa adanya Jangan terlalu berlebihan dan jangan terlalu kurang dalam agama Buat saja semuanya imbang di dalam hidup Mas Bintang Semoga Mas Bintang bisa lancar Rezekinya lancar Bisa menikah dengan orang yang sesuai dengan selera Mas Bintang itu sendiri Dan jangan lupa klik like dan subscribe video ini